Halo, jumpa lagi di Yono Lalang Channel. Kali ini saya akan berbagi inspirasi dan motivasi kehidupan tentang biarkan anak selesaikan masalahnya sendiri. Sebagai orang tua, naluri atau isting melindungi anak sangatlah kuat. Apa saja yang terjadi pada anak kita ketika anak kita sedih, sakit, ataupun susah. Sebagai orang tua, kecenderungan mengintervensi mengatasi kesulitan, kesakitan, ataupun kesedihan anak. Bila kondisinya seperti ini, anak tidak akan pernah secara mendalam belajar menyelesaikan masalahnya sendiri. Anak tidak belajar secara baik menghadapi kesulitan atau hambatan dan kemampuan bertahan dalam berbagai kesulitan dan tantangan hidup yang dialaminya. Eli Risman, senior psikolog dan konsultan dari Universitas Indonesia mengatakan, suatu saat kita orang tua akan meninggalkan anak-anak kita. Karena itu, jangan mainkan semua peran yang semestinya dimainkan oleh seorang anak. Kita mesti membiarkan anak kita belajar menyelesaikan masalahnya sendiri. Karena itu, jangan memainkan semua peran. Ya, jadi ibu, jadi koki, jadi tukang cuci, jadi ayah, jadi supir, jadi tukang ledek. Kita bukan anggota tim SAR. Lagi pula, tidak ada sinyal SOS. Sebagai petunjuk, anak kita sedang dalam keadaan bahaya. Kita tidak boleh selalu memaksa untuk membantu dan memperbaiki semuanya itu. Tutup botol minum sedikit susah dibuka. Sini, mama saja. Tali sepatu sulit diikat. Sini, ayah ikatkan. Kecipratan sedikit minyak. Sudah di sini. Mama saja yang masak. Lalu kapan anak kita bisa? Kapan anak kita bisa? Kalau bala bantuan muncul tanpa adanya bencana, apa yang terjadi ketika bencana benar-benar datang? Kita mesti memberikan anak-anak kita kesempatan untuk menemukan solusi mereka sendiri. Kemampuan menangani stres, menyelesaikan masalah, dan mencari solusi adalah keterampilan atau skill yang wajib dimiliki anak-anak kita. Dan skill ini harus dilatih untuk bisa tampil bisa. Skill ini tidak muncul begitu saja. Hanya dengan simsalabim. Kemampuan menyelesaikan masalah dan bertahan dalam kesulitan tanpa menyerah yang prosesnya dilalui oleh anak kita dalam ruang dan waktu, sangat bisa berdampak positif sampai puluhan tahun ke depan. Bukan saja bisa membuat seorang anak lulus sekolah tinggi, namun juga lulus melewati ujian badai pernikahan dan kehidupan anak kita di kemudian hari. Tetapi, jika kita segera bergegas menyelamatkan anak kita dari segala kesulitan, maka anak kita akan menjadi mudah layu, loyo, dan ringkih. Sakit sedikit mengeluh, berantem sedikit minta cerai, masalah hanya sedikit bisa jadi gila. Karena itu, biarkan anak kita yang selesaikan masalah atau kesulitannya sendiri. Jangan mainkan semua perang. Suatu saat, kita akan ditinggalkan anak kita. Terima kasih. Semoga bermanfaat.